forza milan welcome to back channel milan ada di hati hari ini tanggal 2 Juli 2022 selamat berharap pekan bagi para milanisti di Indonesia dan subscriber melana ada di hati yang belum subscribe jangan subscribe agar channel ini berkembang dengan baik dan tentunya info-info terbaru dari Hai transfer milan yang terbaru saya lihat ini transfer window hasil milan dan prediksi pertandingan milan tentunya yang berkaitan dengan milan tentunya ada di channel ini baik untuk topik pertama ya ini adalah pembaruan dari Maldini yang dimana kita tahu Maldini nama Maldini belakang Maldini kita sudah ada tiga generasi yang terakhir bermain di milan yakni yang masih aktif dari Daniel Maldini sebagai trekwa Trista tentunya pembaruan Maldini dan masyarakat ini membuka kran transfer bagi milan yang dimana kita tahu rumor-rumor berjalan seiring dengan tidak semestinya tentunya adanya perkembangan pembaruan kontrak kontrak Maldini dan masyarakat membuat kita tahu bahwasannya yang diincir milan pasti adalah pemain yang berbobot tentunya dana 45 sampai 50 juta euro itu bukan yang dianggarkan oleh Redbit Capital yakni dari Maldini sendiri kita tahu bahwasannya milan seperti klub yang tidak mempunyai dana tapi dana sponsornya sangat baik dan bisa dikelola dengan baik dan bisa meningkatkan penjualan milan baik dari jersey liputan dan penampilan milan di Liga Champions Liga tele dan Copa Italia tentunya juga hasil milan akan menjadi lebih baik dan 45 sampai 50 juta euro ini ini adalah dana yang dipersiapkan Maldini dan masyarakat untuk mengorbitkan pemain-pemain yang masih muda tentunya juga ada ada pemain yang berpengalaman yang info terbaru adalah Hakim Ziyech yang banyak dirumorkan semoga saja bisa mendarat dengan selamat di milan tentunya para pemain pengalaman seperti Ziyech diharapkan bisa menambah Hai menambah kekuatan mental baja para pemain muda milan tentunya juga ada rumor terbaru bahwasanya Hai milan siap mengorbankan Sailor Makers yang dimana kita tahu Sailor Makers bisa bermain menyerang dan di defensive tentunya juga ini membuat para squad milan bisa bersaing di liga kompetitif Zek tentunya kita tahu bahwasanya pengalaman pemain berpengalaman dan merupakan pemain Chelsea yang ada di top 4 Liga Primer Inggris tentunya juga ini adalah pengalaman baik bagi semua para pemain milan dan bisa berbuat lebih jauh milan berbicara di Liga Champions kita tahu setelah absen sebelah tahun milan bisa memasuki Liga Champions di musim pertamanya di 2021-2022 itu pun kita mentok di fase grup Liga Champions tentunya kita tahu bahwasanya ada datangnya pemain berpengalaman-pengalaman ini membuat milan sangat bisa berani berbicara di Liga Champions semoga saja transfer Hakim Ziyech bisa direalisasikan dengan baik dengan adanya pembaring kontrak melini dan masyarakat dan ada juga kita ada dirumorkan juga bahwasanya Marco Tiate dari Bolokna kalau salah di koreksi bisa mendarat dengan di milan dengan opsi peminjaman dan pembelian kita tahu bahwasanya opsi dengan penembusan pembelian permanen ini sangat menghemat untuk pengeluaran milan tentunya juga kita tahu di musim 2021-2022 milan mengalami defisit 50 juta euro tentunya juga ini bisa menjadi pedoman-pedoman bagi transfer-transfer milan kenapa 45-50 juta euro ini dibutuhkan milan karena kita tahu kita bukan bermain untuk satu musim penuh tentunya kita akan bermain 4 atau 5 bulan kompetisi aktif karena kita tahu di 2022 ini kita bermutana dengan piala dunia 2022 di Qatar tentunya juga ini akan membuat transfer di musim ini agak dingin dan tidak agak panas karena semua klub memikirkan pemain-pemain yang akan bisa bertahan tentunya pemain yang bisa bertahan ini yang telah melaluskan timnasnya mereka masing-masing menjadi warning bagi klub semua yang bisa tampil di Liga Serie A tertera khusus untuk milan tentunya ada Perancis di kubu milan yakni Theon Rondes dan Mike Magnan dan tentunya juga ini membuat petinggi milan seperti Maldini dan Masara Moncada berpikir keras untuk mendapatkan pemain ini untuk 6 bulan nanti konsepnya bisa sampai setahun 6 bulan sekudian tentunya ini adalah sifat cerdik dari Maldini kita tahu Maldini adalah pemain asli dari generasi kedua Maldini yakni kita tahu bahwasannya dulu Maldini pernah dijadikan pemain milan dan bisa berkontribusi banyak bagi milan milan saat ini adalah Adriano Galliani era Maldini yang bisa membuat para pemain itu murah tapi berkualitas dan tentunya bisa membuat pemain murah menjadi bintang dan sangat mempunyai prioritas di timnas masing-masing inilah era Maldini yang dimana Maldini seperti mencontoh Adriano Galliani untuk menjadi proyek-proyek milan kedepan dan bisa menjadi proyek ambisius dalam arti untuk para pemain milan yang jadikan memperken jadikan milan menjadi klub nomorиль dansi di Ligenda Champions di musim selanjutnya tentunya juga ini akan menjadi mentor baik bagi semua klub yang dimana kita tahu presiden Sampdoria mengatakan bahwasannya Malinin dan masara adalah contoh kodoman yang baik untuk semua transfer Dan bisa Membalikkan semua kondisi Baik itu dalam kondisi Tertinggal Dan bisa membalikkan keadaan Tentunya juga Adanya pembaruan melini dan masyarakat Kita membuat Rasa optimisme transfer window ini Menjadi terbuka lebar Tentunya kita butuh 3 atau 40 mainnya saja Untuk melapisi pemain-pemain ini Dan Adanya pembaruan melini dan masyarakat Tentunya muncada Tentu juga ada yang tidak Bersifat Kabar buruk Nelson Dida meninggalkan Milan Setelah kontraknya Habis di Juni 2022 ini Tentunya dengan alasan pribadi Tidak disebutkan di media Semuanya tidak disebutkan karena alasan pribadi Kembali ke Brazil Dan posisi Dida Akan digantikan oleh Flavio Roma Yang dimana Flavio Roma ini Menjadi pemain Milan Di musim baru 9 Jadangan Gipper Abiyati Semoga saja Dengan meninggal Dengan ditinggalkan Dida Mike McKengan menjadi super Dan super Mike McKengan Dan sentunya juga Bisa menjadi motivasi Bahwasannya Milan Kuat Dan Bisa berjaya Di musim berikut-berikutnya Dan Tentu juga Kita berharap Di musim transfer ini Milan Sedikit bergerak aktif Karena kita tahu Transfer dibuka pada tanggal 1 Juli Sampai 1 September Fukul 0-0 atau tanggal 2 Dini hari Nantinya juga Kita tahu Milan akan menghadapi transfer ini Di awal Di musim Di munggi pertama Minggu di tengah Antara di 10 Atau 25 hari Dan Terakhir Di antara 25 Sampai 40 atau 50 hari Kita tidak Tahu Bagaimana ada DTD transfer Yang bisa diwujudkan Milan Semoga saja Yang direkrut Maldini Dan Masara Bisa Menjawab Pesimisme Dari Milanisti Di dunia Dan bisa menjadi Milan lebih Optimis Bisa mempertahankan Scudetto Yang ditargetkan Oleh Manajemen Milan Yang ini bisa Mempertahankan Scudetto Di musim 2022-2023 Tentunya juga Pendaratan Di Fokorigi Kita bisa Memprediksi Bahwasannya Dua Belgia Bermain Di kota Milan Jadi Mendaratnya Romelu Kudukaku Di Chelsea Dan di Fokorigi Yang Bermain Untuk Milan Semoga saja Ini menjadi Pertandingan seru Bagi Milan Di selanjutnya Dan Benvenuto Untuk Divo Kori Semoga Benvenuto Juga Untuk Hakim Zek Kemilang Terima kasih Sudah menonton Video ini See you For next video Forza Milan Terima kasih Terima kasih.